selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sampai dengan saat ini tadi malam kita rilis kita sampaikan kepada publik bahwa jumlah kita total menjadi 83 karena ada penambahan 6 orang terkonfirmasi positif tadi malam 6 itu terkait dari 4 yang sebelumnya? ya ada yang ada kaitannya dengan yang sebelumnya kita sudah sampaikan tetapi ada juga yang dari masyarakat pelaku perjalanan itu juga ada ada juga yang pasien pasien karena kondisinya barangkali imunitasnya lagi menurun dan ternyata setelah dilakukan swab terkonfirmasi. dari 6 itu 2 ASN kemudian 2 dari lembaga pemerintahan juga yang lain kemudian 2 dari warga masyarakat. 2 ASN itu apa sih Pak mungkin? ya yang dari 2 ASN ini satu orang pejabat Eselon 2 dan satu orang adalah staff pelaksana. kalau 2 ASN itu yang lainnya? kalau 2 ASN itu apa sih? dari anggota BAD atau gimana Pak? dari anggota BAD atau gimana Pak? dari anggota BAD atau gimana Pak? apa itu? BADAN LEGISLATIF BADAN LEGISLATIF ya berarti yang 2 ASN itu apakah ada salah satu kepala gini juga berarti Pak? ya tadi salah satunya adalah pejabat Eselon 2 ya terus sejujurnya Pak tracing yang sudah dilakukan sudah menguncul berapa orang Pak dari tracing pengembangan 4 pejabat? ya dari 4 pengembangan berarti yang sudah terkonfirmasi positif berarti baru 2 eh sorry 2 sekitar 2 atau 3 orang lah dari yang tadi malam kita sampaikan itu karena kami tidak berani tidak berani memastikan bahwa faktor penularannya dari mana itu kami tidak berani memastikan tapi kami menduga dari 6 itu 3 itu terkait dengan yang kemarin kita sampaikan